Kapal Bantuan Kemanusiaan milik Turkiye bersiap menerobos blokade Israel untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan itu berasal dari Koalisi Freedom Fotila yang beranggotakan beberapa organisasi bantuan kemanusiaan. Mereka adalah LSM Turki IHH, Asosiasi Mafi Marmara Turki, serta beberapa organisasi lain dari Eropa, Amerika Utara, Afrika, dan Asia. Pengiriman bantuan kali ini adalah upaya atas kegagalan pemerintah di seluruh dunia dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Hal ini dibeberkan oleh seorang aktivis kemanusiaan dan pensiunan Tentara Amerika Serikat, Enbright, pada Jumat 19 April 2024. Pihaknya mengaku belum menentukan kapan kapal Akdenis berangkat. Meski demikian, ia menekankan bahwa persiapan pengiriman bantuan melalui kapal ini sedang digencarkan bersama para aktivis dan relawan. Di samping itu, Bright memperingatkan bahwa perjalanan kapal ini sangat berbahaya. Sebab sebelumnya pada Mei 2010, Israel pernah menyerang kapal bantuan Mafi Marmara yang menyebabkan sembilan orang tewas dan puluhan aktivis terluka. Namun menurutnya, jika Israel berani menyerang kapal bantuan Turkiye, maka Israel akan berada dalam masalah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!